Halo Brother El Pastor, di video kali ini sambil ngepi malam, ini saya ada kedatangan HP Poco punya temen saya dia gak mau hidup, cuma logo baterai kosong seperti ini dan dia juga gak mau di charge ya ada tanda-tanda mau di charge ya ini kemungkinan memang baterainya sudah drop ya oke langsung aja kita bongkar ya ini udah saya buka sebelumnya dan baut-bautnya juga udah saya buka jadi kerusakan seperti ini biasanya si baterai itu airfuge-nya udah jebol ya bisa aja mungkin di jumper airfuge-nya cuman karena baterai udah umur 3 tahun ya sebaiknya diganti aja kalau menurut saya ya oke seperti biasa kita coba pimbang dulu ya baterainya ini baterai originalnya BN57 Poco X3 NFC atau Poco X3 Pro seperti biasa saya ganti dengan baterai Brother Part sekarang karena emang dia maunya Brother Part saya tawarin Hippo atau Rakipanda atau Brother Part karena Brother Part lebih murah yaudah dia pilih Brother Part ini 68 sama ya 69 malah lebih sedikit ini 68 ini 6 sama 69 oke kita pasang aja baterainya nih kasih lem dulu aja biar lebih aman ya ini udah agak kurang nempel ya si plastiknya kita pasang ya kita pasang dulu konektor subboard di konektor ini juga yang sering bermasalah ya biasanya kalau ngecas yang bermasalah kadang-kadang konektor ini ya fleksibel ini Oh ya kita coba Ngelakan ya oke fix ya baterai ini jadinya ya jadi kalau ada kasus seperti tadi cuma logo baterai kosong itu kemungkinan baterainya sudah drop atau air fuse nya disini sudah Putus dan solusinya yang paling gampang ya tinggal Ganti Clay baterai aja bisa juga sebenarnya di jumper airfuse Cuma kan kalau udah tiga tahun baterai udah drop ya percuma juga ya malah kurang aman gitu menurut saya Oke tinggal kita pasang Oh kita tes charger dulu ya Apakah as chargingnya mendukung di sini Hai sudah cepat Hai si daya super cepat nih kalau diteken Hai kalau dilepas malah enggak ini Oke jadi masalah enggak bisa ngecas itu dari di bagian sini ya konektor ininya bisa aja longgar terus fleksibelnya yang bermasalah atau konektor yang ke mesinnya itu longgar harus direhot ya atau diganti mungkin ini diganjel aja dulu sementara di bagian sininya mungkin nanti ke teknisi aja apakah fleksibel yang perlu diganti kalau fleksibel tetap diganti tetap seperti itu ya berarti adalah sudah di bagian mesinnya konektornya harus direhot atau diganti hai 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 Oke guys sudah fix ya jadi masalah tidak bisa ngecas atau tidak bisa mi turbo itu di konektor mainboard ke subboard ya atau di fleksibelnya Hai coba diganti fleksibelnya atau direhot si konektornya diperbaiki ya Terima kasih udah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati